Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Welcome back with Abi channel. Di video kali ini, saya akan share manfaat bandotan bagi kesehatan. Yuk, simak videonya hingga habis. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Happy watching! Tanaman bandotan ini juga disebut dengan wedusan. Bandotan atau wedusan merupakan gulma pertanian. Bandotan juga dinamakan wedusan karena bau yang dikeluarkan tanaman ini menyerupai bau kambing. Bandotan merupakan tumbuhan pengganggu di sawah-sawah yang mengering, ladang pekarangan, tepi jalan, dan di semak belukar. Bunga yang dihasilkan oleh tanaman bandotan ini hingga 40 ribu biji. Sehingga tanaman gulma ini dirasa cukup mengganggu. Namun ternyata tanaman gulma ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Berikut ini adalah manfaat tanaman bandotan atau wedusan bagi kesehatan. 1. Membantu mengatasi diabetes 2. Menurunkan kadar gula 3. Mengatasi penyakit malaria 4. Membantu mengatasi infeksi dalam tubuh 5. Mengobati luka luar pada kulit 6. Mencegah anemia 7. Mengatasi demam 8. Mengatasi sakit kiki 9. Mengobati gangguan penglihatan dan infeksi mata Seperti mata merah, belekan, atau lainnya Caranya yaitu dengan menumbuk daun bandotan dan ambil airnya untuk diteteskan di mata yang sakit 10. Mengatasi asam urat 11. Mengatasi radang pendengaran dengan cara meneteskan air rebusan daun bandotan ke telinga 12. Mengobati mah Yaitu dengan cara meminum air rebusan bandotan saat perut terasa sakit melilit 13. Mengatasi pendarahan dan tumor rahim Yaitu dengan cara meminum air rebusan daun bandotan yang sudah dikeringkan Minum secara teratur 14. Menyembuhkan koreng Yaitu dengan cara menumbuk beberapa lembar daun bandotan Dan campur dengan kapur atau minyak goreng Dan tempelkan pada luka yang berdarah Tanaman bandotan selain bermanfaat untuk kesehatan manusia Namun ternyata tanaman bandotan ini sangat efektif untuk insektisida Yaitu mengatasi hama pada tanaman padi Tanaman bandotan ini selain mempunyai banyak sekali manfaat Namun daun bandotan juga mengandung racun yang dapat menyebabkan buruknya kesehatan Oleh karena itu tanaman bandotan ini lebih baik dipergunakan untuk pengobatan luka luar Namun apabila ingin mengambil manfaat daun bandotan untuk diminum Sebaiknya secukupnya saja Dan hindari mengkonsumsi daun bandotan dalam jangka waktu yang lama Sekian video ini Semoga video ini bermanfaat Dan apabila teman-teman suka dengan video ini Silakan like Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat Silakan share ke semua media sosial kalian Dan silakan subscribe Punyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abie Channel Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook Abie Channel Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton